Intro Pagi-pagi memang paling pas kalau kita minum susu Karena susu merupakan salah satu asupan bergisi untuk manusia Dan di dalamnya ada kalsium yang sangat dibutuhkan oleh manusia Dan saudara ternyata ada banyak sekali kemasan susu yang ada di dalam masyarakat Salah satunya yang barusan tadi saya minum itu ada susu segar berkemasan Dan ternyata saat ini banyak dari masyarakat yang memilih susu segar kemasan ini sebagai asupan kalsium mereka Dan ternyata ini memancing atau mengundang peluang usaha bagi banyak produsen Salah satunya adalah di Kalimantan Barat khususnya di kota Pontianak Hari ini kami akan membahas mengenai peluang usaha susu segar kemasan Dan apa saja kendala dari produksi susu kemasan seperti ini Setelah hadir bersama kami ada Bang Rio Selamat pagi Bang Rio Selamat pagi Semangat nyusu dulu ya Dan Bang Rio ini mempunyai merek dagang dengan nyusu dulu, benar ya Bang Rio ya Baik Bang Rio adalah mungkin bisa dikatakan satu-satunya produsen yang ada di Kalimantan Barat Dalam hal susu segar pasteurisasi Tadi saya lupa ya Baik, ini kita berbincang dulu nih sebelumnya nih Sudah berapa lama bergerak di bidang usaha ini? Sebenarnya saya sudah cukup lama bergerak di bidang susu murni ini Sudah hampir 2 tahun ya Tapi itu merintis dari sedikit produksi Mulai dari 10 liter, 20 liter, semakin-semakin meningkat Sampai sekarang Alhamdulillah sudah mencapai 150 liter per hari 150 liter per hari ya? Dan itu dipasarkan di seluruh Kalimantan Barat atau khusus di Pontianak saja? Sementara kita masih memasarkan untuk di Pontianak saja Karena untuk Pontianak saja kita masih kekurangan stok susu Jadi memang targetnya tahun ini kita 1000 liter per hari Untuk mencakup seluruh Kalimantan Barat Itu targetnya Itu target ya? Iya Resolusi ya bisa dikatakan Iya, bisa resolusi Baik, ini kita berbicara dulu mengenai Kenapa sih yang dipilih ini susu segar pasteurisasi ya? Iya Bukan jenis usaha yang lain Apakah peluangnya cukup menjanjikan untuk Kalimantan Barat? Iya Tidak memungkinkan karena kita melihat dari luar daerah ya Seperti daerah Jawa sekarang lagi tren Susu murni, susu sapi, perah langsung diminum Nah itu kan baik sekali buat masyarakat Karena susu murni ini manfaatnya jelas, banyak manfaatnya Jadi kalau saya lihat di Pontianak ini Kayaknya belum ada ya susu murni Makanya itu peluangnya sangat bagus sekali untuk di daerah Pontianak ini Jadi ini membuka peluang usaha di Kalimantan Barat dengan susu pasteurisasi Iya prospek lah Prospeknya cukup menjanjikan ya karena masyarakat saat ini lebih tertarik dengan susu segar seperti ini Iya Baik, dua tahun yang lalu Bang Rio Awal mulanya, tadi kan katanya 10 liter dulu ya Iya Apa sih yang disiapkan untuk usaha seperti ini? Iya, kita walaupun sedikit modal utama itu besar sekali Kita harus membangun kandang, kita harus menanam rumput gajah Terus kita harus mencari pemasok-pemasok pakan sapi yaitu jagung, ampas tahu, singkong Nah itu kita mulai merintis lah dari kecil, kita buat kandang yang kecil Setelah permintaan banyak, kita mulai tambah susu, kita ganti lagi kandangnya, kita perbesar sampai sekarang Berarti Bang Rio, ini Bang Rio bukan saja mengemas ini ya Sebagai sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat Tapi juga memproduksi dari awal, memiliki sapinya, kandangnya, memelihara sapi Iya, betul Berarti ini bukan merupakan pekerjaan yang gampang ya? Tidak seperti yang dilihat sekarang, kalau sekarang sepertinya enak jual susu sudah jadi Kalau saya sebagai pelakunya ya dari kecil, dari kita membeli sapi, kita memarahnya Kita panggil konsultan dari Jawa untuk kita belajar dari dia Hingga sampai sekarang itu menurut saya cukup panjang Jadi perjalanan cukup panjang, langkah-langkahnya juga cukup panjang Pengurusan perizinan juga termasuk panjang Karena dari BPPOM itu, kalau untuk susu, khususnya susu kita harus izinnya itu dari pusat Jadi secara nasional ya? Secara nasional, jadi cukup panjang sampai sekarang juga kita sudah 80% kita perizinan untuk BPPOM untuk keluar Karena mengurus MD itu sangat panjang kalau untuk khusus produk susu ya Bang Ria, kalau untuk susu dulu, ini pabrik kemudian kandang dan sapi-sapinya itu ada di mana? Di Pontianak atau di... Enggak, kita untuk kandang dan produksi rumah olah susu namanya, itu ada di Bakau, di daerah Bakau laut, di sebelum Mempawah itu Di daerah Mempawah ya, itu ada berapa luas di sana? Kurang lebih kita punya areal itu sekitar 25 hektare Sebagian kita tanami rumput gajah untuk memenuhi pasukan makan sapi kita Dan juga ada pabrikan yang mungkin di sana ya? Iya, ada, kita rumah susunya juga di situ Rumah olah susu Rumah olah susu namanya ya Nah ini kan jauh ya dari daerah Mempawah itu Dan kebanyakan yang memesan atau yang mengkonsumsi adalah orang-orang dari Pontianak Nah ini menarik sekali ya, bagaimana caranya, karena ini kan pasti ada batas waktu yang lebih singkat ya Periode ini dibandingkan dengan susu-susu pemanasan yang lainnya, berapa lama ini? Ya jadi, nama pertama saya kasih tau dulu sistem olah itu namanya pasteurisasi Jadi susu pasteurisasi itu adalah susu dengan pemanasan 60-75 derajat pada waktu yang singkat, sekitar 15 menit saja Itu fungsinya, kenapa pemanasan hanya sampai 75 derajat agar nutrisi dalam susu itu tidak rusak karena pemanasan tersebut Jadi susu ini tetap sehat untuk dikonsumsi Nah proses pasteurisasi itu membuat susu sedikit tahan lama Kalau susu pasteurisasi ini di suhu 4 derajat atau suhu kulkas itu dia bisa tahan sampai 1 minggu Kalau di dalam kondisi beku, dia bisa tahan sampai 1 bulan atau 30 hari Hanya 30 hari ya, maksimal itu kalau di ruangan yang beku atau di laser ya Baik, usai jeda kita berbicara mengenai perbedaan antara susu segar pasteurisasi dengan Saya pernah dilihat banyak sekali di supermarket-supermarket itu namanya UHT, itu mungkin beda-beda tipis ya Beda-beda tipis Baik, usai jeda ya Bang Rio dan saudara kami masih akan membahas mengenai susu segar kemasan Tetaplah bersama kami di Bincang Katulistiwa Kembali di Bincang Katulistiwa saudara dan masih bersama Bang Rio Kami masih membahas mengenai peluang usaha susu pasteurisasi yang ada di Kalimantan Barat Tadi kami sudah membahas mengenai kenapa Bang Rio tertarik dengan usaha produsen susu ini Dan bagaimana awal mula berdirinya, bentuknya bagaimana, ternyata itu cukup lumayan rumit juga ya Bang ya Nah sekarang saya ingin bertanya tadi ya, sempat terputus di segmen sebelumnya Ini kan susu segar ya Bang Rio ya Saya juga sering melihat ada, dan kami mengkonsumsi juga itu namanya susu UHT Ini kan juga susu cair gitu ya Ini berbeda ya dengan susu pasteurisasi seperti ini Jadi proses pemanasannya sampai 75 derajat aja Dengan waktu kurang lebih 15 menit itu agar menjaga nutrisi susu tetap baik Kalau UHT itu ultra high temperature Berarti dia pemanasannya lebih dari 100 derajat celcius Bahkan sampai 130 derajat celcius Itu proses yang sangat panas sehingga bisa merusak nutrisi dalam susu Iya, jadi manfaat susunya berkurang Jadi kalau saya lihat sih kebanyakan produsen UHT itu dia menambahkan bahan-bahan nutrisi untuk di dalam susu UHT tersebut Iya, jadi untuk lebih lama masa berlakunya juga ya Iya, mungkin dari segi bisnisnya kalau susu UHT itu kan dia bisa tetap baik di dalam suhu ruangan Jadi terus jangka waktunya juga panjang sampai 6 bulan gitu ya Mungkin dari sisi bisnisnya seperti itu Kalau ini kan cuma 30 hari tadi ya Iya, kalau dalam kondisi beku 30 hari, kalau dalam kondisi kulkas atau suhu 4 derajat itu bisa 1 minggu Baik, baru kita berbicara mengenai awal dulu nih kan pasti dengan ini ya, susu perah ya Apa istilah kalau susu perah tadi abang ada mengatakan kepada saya istilah sapi perah itu apa? Sapi Holstein, Friesian Holstein Nah itu, untuk nyusu dulu ini ada berapa sapi perah tersebut? Kurang lebih kita sudah ada 40 ekor, 40 ekor lebih ya Ditambah anak-anaknya kita di kandang kita sekarang Termasuk anakan itu dilakukan oleh nyusu dulu juga? Iya, dalam proses kita untuk memproduksi susu sapi itu kan dari sapi yang hamil Setelah itu dia melahirkan, kita kasih waktu selama 2 minggu untuk anak yang menyusui Setelah itu baru kita bisa perah produksi Begitu, berapa lama sapi itu bisa memproduksi susu perah? Kurang lebih sekitar 3 bulan sampai 6 bulan 3 bulan sampai 6 bulan, jadi sama seperti manusia ya? Iya, nanti kalau produksi sudah menurun, kita suntik lagi supaya hamil Beranak lagi kita ambil lagi susunya, begitu prosesnya Begitu prosesnya Baik, satu ekor sapi perah itu bisa memproduksi atau menghasilkan berapa liter susu perharinya? Karena mengingat suhu di Pontianak, khususnya Kalbar ini sangat panas ya, berbeda dengan di area Jawa yang tepatnya di atas gunung itu mereka pelihara kan dingin suhunya Jadi, kalau di sana itu bisa sampai 10 liter, satu ekor sapi, kalau kita di sini bisa hanya sampai 6-8 liter Karena pengaruh suhu itu tadi Kenapa suhu berpengaruh terhadap produksi? Iya, karena karakter sapinya ini mungkin, Friesen Holstein ini atau sapi Australia, memang dia hidupnya harusnya di daerah dingin ya Kalau dia tidak di daerah panas, dia stres Kalau dia stres, produksi sapinya, susunya sedikit Susunya sedikit Baik, tadi abang mengatakan satu hari bisa menghasilkan 150 liter tadi benar ya, kalau tidak salah ya Dan tadi barusan bang Ria juga mengatakan satu ekor itu bisa menghasilkan 6-8 liter susu per satu ekor sapi Dan sekarang abang punya 40 ekor sapi Berarti ada yang terbuang dong bang ya? Tidak semua susu yang diperah itu bisa diproduksi menjadi susu ini? Iya, maksud saya 40 ekor sapi itu sama anak-anaknya Sama anak-anaknya Kalau untuk yang berproduksi ada berapa ekor bang? Kurang lebih 30 ekor 30 ekor ya, berarti 10 anak-anak ya Dan itu rata-rata ya kalau 6 liter, kadang ada sapi yang sudah hampir produksinya berkurang Kan dia sudah lama, kita peras terus, bisa berkurang sampai 2-4 liter, cuma dapatnya Nah untuk tenaga kerjanya ini berarti juga harus cukup ini ya, disesuaikan dengan jumlah sapi atau bagaimana bang? Untuk tenaga kerjanya, satu orang tenaga kerja itu bisa menangani 5 ekor sapi 5 ekor sapi? Iya, jadi kurang lebih 10 lah disana 10 orang, itu kan mereka mempunyai pengalaman khusus ya, itu diajarkan langsung dari Jawa atau bagaimana? Karena permintaan susu ini banyak, kita tambah lagi sapi, kita juga merekrut konsultan dari Jawa ya Yang berpengalaman dengan susu ini, kita belajar dari dia bagaimana cara yang lebih baik untuk mengelola peternakan sapi Untuk mengelola peternakan sapi ya, berarti tenaga kerjanya itu memang dari lokal? Lokal, terus diajarkan oleh konsultannya Oleh konsultan tersebut Baiklah, ini kita berbicara mengenai pakan mereka Tadi Abang Ria mengatakan salah satunya adalah rumput gajah yang ditanam sendiri oleh nyusu dulu Makanan apa lagi yang dikonsumsi oleh sapi-sapi perah ini? Iya, untuk menjaga kualitas susu itu memang pakan itu penting sekali Seperti singkong, itu dia memperbanyak protein dalam susu Ampas tahu itu memperbanyak volume susu Terus jagung juga memperkental kualitas susu Jadi ini dicampur nanti ya? Iya, kita juga punya makar nutrisinya juga disana Jadi dia yang tahu, dia yang ajarin kita bagaimana mendapatkan kualitas susu yang baik Mendapatkan kualitas susu yang baik Baik, kita kan berbicara mengenai kos ya Mengenai juga pendapatan, kemudian biaya-biaya ya Nah, kalau untuk satu ekor sapi, kira-kira tadi kan menghasilkan 4-6 liter perharinya Kalau untuk makannya, kira-kira berapa kilo satu harinya? Jadi kita bisa hitung-hitungan nih Saya belum dapat update terbaru karena itu ada di divisi kandang namanya Kalau untuk sapi itu, kalau yang produksi itu bisa sampai Kalau per bulan ya Itu bisa sampai satu ton Itu untuk satu ekor sapi atau 40 ekor sapi? 40 ekor sapi semuanya Jadi kendala kita ya karena bahan baku yang mahal di Kalbar Terus produksi susu yang sedikit Nah, itu yang buat kendala kita Harga susu di Kalbar dengan di Jawa itu beda Karena itu tadi faktor harga pakan dan suhu yang mengurangi volume susu dari sapi sendiri Baiklah Baik, kita akan berbicara usia jeda Bang Rio mengenai bagaimana mendistribusikan susu-susu pasturisasi ini Kepada masyarakat Karena ini cukup rentan dengan suhu ya Apalagi Kalimantan Barat mempunyai suhu yang cukup lumayan panas Usia jeda ya Bang Rio dan saudara kami masih akan kembali untuk Anda Tetaplah bersama kami di Bincang Katulistiwa Masih di Bincang Katulistiwa saudara dan masih membahas mengenai Bagaimana peluang usaha susu pasturisasi di Kalimantan Barat Pasti bersama Abang kita ada Bang Rio yang mempunyai merek dagang nyusu dulu Baik Bang Rio, tadi kita berbicara di awal bahwa Abang punya pabrik lah istilahnya ya Dan rumah olah susu itu di daerah Mepawasana ya Kemudian didistribusikan ke Pontianak Ini kan butuh waktu ya Tidak butuh jarak Ini bagaimana? Supaya ini kemasannya tetap bagus dan layak dikonsumsi oleh masyarakat Ya makanya kita punya transportasi yang untuk khusus susu ya Jadi dia di box-box es gitu Di box-box es ya Untuk mempertahankan suhunya Kalau kita kirim dari baku itu kondisinya setengah beku gitu dari sana Jadi biar tetap dingin Susunya lebih tahan lama dia Lebih tahan lama ya Baik ini awal mulanya ini memasarkannya susah gak sih Bang? Dua tahun yang lalu? Dua tahun lalu mungkin karena dulu masyarakat Pontianak kurang kali konsumsi susunya Mereka masih mengenal susu UHT daripada susu ini Mereka berpikir kalau susu murni, susu perai ini amis gitu ya Kan zaman dulu memang begitu Bang? Iya Tapi Anyep gitu ya Makanya itu proses pasteurisasi ini pemanasan 70 derajat ini Dia menghilangkan bau-bau amisnya Itu termasuk juga dalam prosesnya itu Berarti sudah dimodernkan ya Sudah dimodernkan Teknologinya udah maju ya Mungkin dulu belum ada mesin pasteurisasi Sekarang sudah ada Alhamdulillah sih sekarang Masyarakat udah mulai teredukasi Tentang minum susu pasteurisasi Susu murni Kalau untuk nyusu dulu Ini bagaimana respon dari masyarakat Selama dua tahun ini? Apakah cukup baik? Saya rasa cukup baik ya permintaan dari masyarakat Membuat kita juga kewalahan Kita harus tambah lagi sapi dari Jawa Kita kirim untuk produksi susunya Bahkan banyak testimoni-tesimoni dari masyarakat Yang sangat mendapat manfaat dari susu Seperti ada yang sakit waktu itu Sakit suka migren gitu ya Setelah dia minum susu Sakitnya kurang Bahkan sembuh Ada yang insomnia yang susah tidur Ada yang kurus Dia bisa gemuk Banyak testimoni yang positif lah dari masyarakat Positif dari masyarakat Itu respon dan testimoni dari masyarakat Selama dua tahun Makanya sampai saat ini bisa menghasilkan 150 liter Kekurangan malah Ini kan susu pasteurisasi ini berhubungan erat sekali dengan higienitas Kemudian dengan halal Atau tidak halalnya Nah itu juga berhubungan dengan kemasan Apakah kemasan ini menarik untuk masyarakat Nah bagaimana Yusu dulu Respon permintaan masyarakat Mengenai tiga hal ini Makanya kami dari Yusu dulu Secepat mungkin kita harus Mengajukan izin dari BPPOM Jadi BPPOM itu yang semua yang menilai ya Bahwa susu ini layak atau tidak dikonsumsi masyarakat Rumah olah susu kita sudah higienis atau tidak Terus kita juga sudah Mendaftarkan sertifikasi halal ke MUI Kalbar Alhamdulillah sudah keluar Sertifikasi halal dari MUI Kalbar Itu kita buat semata-mata hanya untuk Semata-mata hanya untuk Agar masyarakat lebih Percaya bahwa susu ini higienis dan halal Itu aja sih Baik Jadi sudah mencukup semuanya ya Halal sudah dapat izinnya Kemudian dari BPPOM juga sudah mendapatkan capnya Di kemasan ini Nanti juga sudah ada tes susunya Tes Covindo itu Alhamdulillah hasilnya sempurna Bukan baik tapi sempurna Wow Alhamdulillah Berarti ini merupakan motivasi ya Iya Bahwa manfaat susu segar ini Sangat baik untuk masyarakat Baik ini mungkin ditunggu-tunggu oleh masyarakat di rumah Bagaimana cara mendapatkan susu segar ini di Pontianak Iya Sekarang saat ini nyusu dulu sudah memiliki Tiga outlet Dan satu outlet Mobile outlet ya Di Jalan Jawa atau Raya Bawadi Di Mega Mall Dan di Pakla Creative Space Kalau untuk mobile outletnya itu kita biasa muter Di event-event Di sekolah-sekolah Biasanya informasinya sih di Instagram kita Iya Ini yang contoh yang ada di sini Ini 250 ml ya Satu kemasan ini saja 250 ml atau ada kemasan yang lainnya Bang? Ada Kita ada 1 liter dan ada 100 ml Jadi yang 100 ml ini kebetulan kita bekerja sama dengan rumah sakit jiwa Di rumah sakit khusus di daerah Pontianak dan Singkawang Mereka rutin tiap hari order susu ke kita Konsumsi susu ini ya Karena manfaat susunya membawa efek relax dan tenang Itu bagus sekali untuk pasien Baik Nah ini kalau untuk yang 250 ml ini berapa dijual di pasaran? Untuk di outlet kita itu 10.000 per botol 10.000 per botol ya Kalau untuk di mall itu agak naik sedikit Agak naik sedikit ya 12.000 ya Kalau untuk yang tadi di atasnya berapa? Satu liter Satu liter ya Itu berapa harganya? Satu liter kita jual 35.000 35.000 itu dalam bentuk kotak atau botol seperti ini? Dalam bentuk plastik Dalam bentuk plastik ya Jadi nanti rencana kita ke depan akan Sekitanya lagi order ini ya Botol kaca gitu ya Khusus untuk susu Jadi nanti rencananya Untuk yang berlangganan susu satu per literan Kita sistem refill Jadi Kalau dia setiap hari satu liter Nanti kita ambil botolnya Kita kasih botol baru Gitu lah Jadi Lebih keren juga ya Kalau pakai botol ya Dan lebih tahan lama tidak Kalau menggunakan botol Pakai botol kaca? Sebenarnya sama aja Yang penting dia Taruh tempatnya di suhu Minimal 4 derajat kulkas Nah ini kan Kemasannya 250.000 Ini kan 250 militer Ini kan Tadi Satu minggu sampai satu bulan ya 30 hari Kalau untuk yang kemasan satu liter itu sama ya? Sama Sama Berarti cepat-cepat dihabisin dong ya Iya Jadi Tergantung ini ya Tergantung Dia ditaruh di mana ya Harusnya Kalau susu ke ini harusnya taruh di kulkas Ini kalau sudah kita buka ya Kemasannya Ini minimal harus habis berapa lama? Saran saya sih Kalau sudah buka Sudah habisin minumannya Kalau enggak Sekitar 3-4 jam Dia sudah berubah warna Terus Mengarah ke basi Mengarah ke basi Ini berarti tidak ada ini ya Tidak ada bahan pengawet Tidak ada bahan pengawet sama sekali Jadi Kalau kita sudah buka Itu berarti sudah Termasuk terkombinasi Jadi Sebaiknya harus dibinum Segera habis Segera habis Nah ini tadi saya minum Rasa vanila Dan ternyata ada beberapa Aneka warna ya Eh Aneka rasa Dan juga warna tentunya Ini ada yang pink Ini apa ini? Strawberry Strawberry Kemudian ada mocha Ada melon juga Melon dan original Ini dengan aromanya Aroma saja atau rasa juga ini? Kita lebih ke rasa ya Lebih ke rasa Lebih ke rasa Rasa strawberry Rasa melon Karena penting juga diketahui bahwa Untuk campuran dari susu buru ini Kita harus Melihat dari produk Produk mana itu campurannya Harus ada sertifikat BP POMnya Harus ada MUI-nya Kalau enggak Kalau dia tidak ada MUI-nya Kita tidak lolos MUI juga Iya Tapi kan tadi sudah dapat ya Iya Baik Bang Rio ini Mungkin terakhir kesempatan untuk Bang Rio Ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Silahkan Bang Rio Iya Jadi Intinya Dengan hadirnya di musuh dulu ini Visi kita sih untuk Memperkenalkan susu murni di Kalimantan Barat Khususnya di Pontianak Visinya itu Menghadirkan susu-susu Murni di Rumah-rumah masyarakat Karena penting sekali Susu Murni ini Manfaatnya banyak sekali Kita bisa lihat di luar negeri Seperti Australia Dan negara-negara Eropa lainnya Mereka sudah Setiap pagi Mereka konsumsi susu Murni Mungkin Dari Kalimantan Barat ini Kita Mengedukasi lah Supaya orang-orang Terbiasa untuk minum susu Makanya namanya Nyusu dulu Dengan Tagline-nya Sudah nyusu hari ini Sudah nyusu hari ini Membantu saya untuk Mengedukasi masyarakat Agar untuk hidup lebih sehat Baik Ini merupakan satu Ajakan yang Positif atau masyarakat Ini ngomong-ngomong Mario Ini bisa Delivery enggak? Bisa sistem antar enggak? Ya kita bisa Delivery Minimal 5 botol Minimal 5 botol? Gratis Di nomor telepon berapa yang bisa dihubungi? Ada Hotline kita di 0857 5059 8881 8881 Kita bisa OWA juga via WA Atau juga untuk Belangganan disitu ya? Iya bisa belangganan Baik Bang Rio Terima kasih sudah hadir bersama kami Dan memberikan Mungkin Sedikit Ini ya Sedikit apreasi kepada masyarakat Bahwa Oh ternyata di Pontianak Ini ada susu Pasteurisasi Bukan hanya ada di Bandung Atau di daerah Jawa lainnya Dan ternyata Pontianak juga Sudah ada Sekali lagi terima kasih Bang Rio Sukses ya Semoga nanti Bukan hanya 150 ribu liter lagi Tapi Lebih 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 150 liter ya Baik Saudara demikian Bincang kapis itu kita pada pagi hari ini Saya mau nyusu dulu Selamat pagi Selamat beraktifitas Dan sampai jumpa tentunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.